Kali ini kita berada di area swimming poolnya, dari apartemen Paku Buwono Spring, wow. Sini swimming poolnya itu cukup luas, gede, juga ini konsepnya itu ala-ala seperti resort di Bali. Halo Sobat Last Property, kali ini kita mau review salah satu apartemen yang ya oke banget sih di daerah Simbrook, Jakarta Selatan. Apartemen ini memiliki dua tower ya, yang pertama itu adalah Applewood, yang kedua adalah Cherrywood. Nah kali ini kita ada di tower Cherrywood ya, kali ini saya ada di tipe yang paling besar adalah tipe 4 bedroom, luasnya sendiri adalah di 340 meter persegi. Unit 4 bedroom ini adalah unit combine ya, dari tipe 2 bedroom digabungi dengan tipe 2 bedroom jadinya jadi 4 bedroom. Nah, lokasinya ini bagus banget, kenapa? Karena dekat sama PIM, Pondok Ida Mall, Gandaria City, Universitas Pertamina, sama Bino School. Jadi, untuk investasi ataupun tinggal di sini, itu udah oke banget sih, apalagi apartemen ini sudah memiliki lebih dari 30 fasilitas yang begitu elit. Pasti kalian udah penasaran, langsung aja kita lihat semewa apa apartemen ini. Ini, apartemen ini memiliki 2 master bedroom dan memiliki 1 service area dan 1 mat room ya, jadi kalau kalian mau ada mbak atau pembantu, di sini juga udah oke banget. Terus, di sini area untuk dining, bisa juga untuk ya, buat santai keluarga juga bisa. Terus, di bagian tengah ini juga bisa untuk ngopi-ngopi ya, disini udah disediakan juga mejanya. Oh iya, satu lagi apartemen ini udah pulih-purnis, jadi kalian tinggal bawa kopar aja. Nah, di sini untuk area living room-nya, area untuk santai keluarga ya. Jadi, kalau ada tamu ataupun rekan bisnis yang datang ke sini, itu pokoknya udah enak banget kalian ngobrolin di sini. Lanjut, kita lihat ke master bedroom yang pertama dulu. Let's go. Wah, master bedroom-nya ini cukup luas juga ya. Nah, di sini juga view-nya itu langsung menghadap ke arah jalan raya juga ya. Nah, kalian bisa lihat taman-tamannya juga penghijauannya ini bagus banget ya, jadi sejuk banget pokoknya kalau tinggal di sini. Nah, untuk master bedroom-nya, menurut gue ini kamarnya juga cukup oke ya. Cukup luas, dan di sini juga disediain tempat untuk ngerjain pekerjaan atau meja belajar juga bisa. Ini adalah area untuk kamar mandinya ya. Di sini udah ada bedtap. Di sini udah ada bedtap, jadi buat santai-santai, kalau lagi capek-capek, berendam di sini, itu udah hilangin lelah kalian. Di sini udah ada shower juga ya, udah lengkap di sini. Nah, untuk sanitary sendiri, ini sudah memakai toto ya. Setelah kita melihat master bedroom, kita lihat ke kamar kedua ya. Ini kamar, untuk kamar keduanya. Untuk luasnya sendiri kurang lebih ini 4x3 meter ya. Nah, di sini juga udah ada jendelanya besar-besar banget ya, untuk pencahayaan jadi bagus banget masuk ke dalam sini. Nah, sahabat Let's Pro, kali ini kita ada di area kitchen ya. Ini adalah kitchen set-nya, di sini udah lengkap banget ya. Udah ada kabinet-kabinet, udah ada hexose, dan di sini juga memakai kompor distrik ya. Di sini dari brand dirty treats ya, selain itu di sini udah ada oven juga, terus ada kulkas, dan lain-lain. Nah, ini adalah area service area ya. Tapi kalau kalian nggak mau jadi service area, bisa juga untuk kamar pembantu. Karena di sini udah ada kamar mandi juga. Di area service area ini, yang cukup uniknya, menurut saya ini adalah, ini ada area jemburnya ya. Dan ini unik banget nih. Bisa di... Tarik ulur begini ya. Jadi bisa menghemat space. Kali ini kita udah berada di master bedroom yang kedua. Sebenernya untuk desainnya ini sama aja sama master bedroom yang sebelumnya ya. Untuk ceiling-nya aja, ini tingginya di sekitar 3,2 meter. Nah, untuk view sendiri, kita udah memakai kaca yang gede-gede banget ya. Yang di mana, pecahaya ini bagus banget ya, untuk sinar matahari masuk ke dalam. Terus, view-nya sendiri ini bagus banget, kita menghadap ke gedung-gedung perkantoran, dan jalan raya yang menghadap ke arah PIM. Jadi, kalau kalian tinggal di sini, pasti betah banget deh, menurut saya. Selain itu, unit ini udah dilengkapi dengan private lift ya. Karena ini unit combined, jadi ada lift di sisi kanan dan kiri. Total lift-nya ada 4 unit ya. Jadi, ya... Mau akses ke sini, udah enak banget sih. Selain itu, untuk kamar mandinya di luar juga ada dua. Ini untuk sharing antara dua kamar tamu atau kamar anak tadi ya. Jadi, udah lengkap banget deh pokoknya. Nah, sahabat let's go, di lobby Cherrywood ini, udah ada cafe juga ya, namanya Apres Cafe. Nah, di sini kita lihat ke dalamnya. Nah, ini contoh cafe-nya ya, di sini udah ada makanan dan minuman. Kalau kalian mau beli, udah lengkap banget. Tempatnya juga udah cukup nyaman banget ya di sini. Kalau kalian ada tamu ataupun ada keluarga yang datang, bisa nongkrong-nongkrong di sini. Asik kan? Sahabat let's go, kali ini kita berada di garden atau taman dari apartemen Paku Buwono Spring. Nah, kalian lihat view-nya sendiri ini oke banget ya. Bisa lihat suasana kota Jakarta dari atas gedung. Terus, di samping taman kita ada area untuk library di sini ya. Untuk baca-baca ataupun ngerjain sesuatu enak banget, santai di sini. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang bisa kalian gunain ya. Untuk refreshing, kalau habis kerja, capek-capek, buat olahraga juga bagus banget di sini. Di sini lapangan basket ya. Kalian bisa ngajak teman-teman kalian buat olahraga di sini. Karena fasilitasnya banyak banget. Ini adalah area, deep area ya. Tempat santai, tempat buat duduk-duduk sore lah pokoknya di sini enak banget. Apalagi view-nya, view city-nya bagus banget. Di sini ya. Tapi cuaca langit lagi kurang bagus karena banyak kabut. Biasanya kalau langitnya cerah itu kelihatan banget nih. View-nya itu kayak lagi di Korea. Kalian lihat. Bagus banget. Oke sahabat Let's Pro, ini adalah salah satu area barbecue ya. Di sini udah disediain untuk panggangannya. Jadi kalian tuh tinggal bawa bahannya aja. Terus di sini juga mejanya estetik banget ya. Santai di sini. Dia konsepnya itu ala-ala Jepang. Nah sahabat Let's Property, di sini adalah area untuk jogging track ya. Ini pool taman. Dan di sini juga ada untuk area santainya. Ini ya. Ya ini ala-ala kayak di puncak itu. Jadi enak banget buat santai. Kali ini kita berada di area swimming pool-nya. Dari apartemen Paku Buwono Spring. Wow. Di sini swimming pool-nya itu cukup luas, gede. Juga ini konsepnya itu ala-ala seperti resort di Bali. Nah kalau kalian pengen suasana kayak di Bali, kalian nggak perlu jauh-jauh lagi ke Bali. Karena di sini udah dilengkapin sama swimming pool yang ala-ala Bali. View-nya sendiri ini menghadap ke gedung-gedung powernya ya. Apartemen ya. Jadi kalian bisa melihat suasana juga nih. Kekitaran apartemen. Sampai di sini sih, kalau sore-sore hari enak banget. Tapi kalau siang-siang panas. Suboutless property. Ini adalah area untuk jacuzzi ya. Di sini. Jacuzzi-nya ada yang dingin sama yang panas. Jadi dipisah nih. Terus lain itu, di sini juga ada tempat sauna. Nah ini saunanya, ini yang panas banget ya. Kalau ini yang nggak terlalu panas. Di sini saunanya. Terus di sini udah ada kayak loker-loker gini ya. Loker-loker. Nah di sini udah ada untuk tempat minuman juga nih. Jadi kalau kalian habis berendam, bisa ambil kopi di sini. Suboutless property. Ini adalah salah satu fasilitas lapangan tenis. Fasilitas ini wajib banget ada di apartemen. Kenapa? Karena ya kalau orang-orang kaya tuh pasti apartemennya bagus-bagus ya. Salah satunya ada lapangan tenis di sini. Jadi buat olahraga tuh, buat badan sehat, harus ada. Oke sahabat last property. Kali ini kita berada di area gym dari apartemen Paku Buwono Spring ya. Apartemennya, fasilitasnya di sini oke banget untuk gymnya ya. Cukup lengkap untuk alat-alatnya. Nah, di area sini, selain itu di area sebelah kiri ini ada area untuk aerobik juga. Nah ini untuk area aerobik. Kalian diserakai. Apat-atatnya. Asik banget. Pokoknya di sini fasilitasnya itu, aduh bikin nyaman banget dan betah. Nggak mau kemana-mana lagi. Sahabat last property, area ini adalah salah satu area tempat untuk santai juga ya. Karena udah disediakan seperti kursi dan meja-meja. Jadi, untuk santai-santai keluarga ataupun ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di sini bisa juga. Selain itu, di sini tempat yang unik salah satunya adalah ini konsepnya Jepang ya. Ini adalah onsen namanya. Onsen itu seperti tempat untuk biasa orang-orang Jepang itu untuk berendam. Nah sebelum berendam, mereka tuh bersihin badan-badan di sini ya. Maksudnya, bersihin tubuh mereka di sini dulu. Setelah itu baru ke area ini untuk shower. Ini area untuk bersih-bersihin nanti. Nah, yang uniknya di sini ada ini seperti area buat berendam. Kayak di Jepang-Jepang gitu ya. Ini namanya onsen. Jadi, biasanya orang Jepang tuh suka banget berendam. Jadi, di sini kita bikin ala-ala seperti Jepang gitu ya. Karena di sini kebanyakan juga yang tinggal itu orang-orang Jepang. Jadi, ini salah satu fasilitas yang wajib banget ada di apartemen ini. Penonton yang terhemat. Sebentar lagi akan mulai teater. Nah, sahabat-sahabat berarti ini adalah salah satu adalah mini teater atau tempat karaoke juga ya. Pengen nonton teater ataupun karaokean di sini udah tersedia ya. Dan, kalau kalian mau private, di sini kalian cukup bayar per jamnya itu sekitar Rp5.000.000. Jadi, ya oke sih. Sahabat-sahabat berarti di lantai ini salah satu fasilitas yang oke banget. Di sini ada tempat untuk alat musik ya. Jadi, kalian bisa main alat musik di sini. Selain itu, di sini ada ATM Center, Laundry, sama Mini Market. Nanti kita lihat. Kita main musik dulu. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang wajib banget ada di apartemen. Salah satunya ada mesin ATM ya di sini ya. Terus, di sini juga ada Mini Market. Mini Market. Ada tempat wine. Pokoknya lengkap banget. Kalian tinggal turun dari aja dari apartemen. Bisa langsung ke beli-beli makanan atau tembilan di sini. Lengkap banget. Nah, sahabat-sahabat berarti. Kita habis review apartemen paling mewah di Jakarta Selatan. Ini apartemen Pakubuono Spring. Yang tadi kita lihat, unitnya itu di tipe 4 bedroom ya. Jadi, luas banget. Dan fasilitasnya itu cukup lengkap banget. Karena ada lebih dari 30 fasilitas. Salah satunya tadi ada Osen. Itu ala-ala Jepang ya. Yang biasa dipakai orang Jepang untuk berendem. Untuk santai. Itu salah satu fasilitas yang wajib ada di apartemen. Nah, kalau kalian tertarik sama apartemen ini. Kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Nanti kita lihat seunit bareng-bareng. Semua fasilitas nanti kalian bisa lihat langsung di sini. Karena stok unit itu udah terbatas. Jadi, harus secepatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Review-review rumah, properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Bye-bye.